Vivo jadi salah satu brand smartphone yang paling sering dibilang overpriced. Tapi biasanya kebanyakan yang bilang overpriced cuma lihat dari satu atau dua aspek saja, terutama chipsetnya. Nah, Vivo T1 5G hadir dengan harga di bawah 3 juta menggunakan chipset Dimensity 810 terbaru. Apakah masih tetap dibilang overpriced? Sebelum review, kita unboxing dulu isi di dalam paket pembeliannya. Vivo T1 5G ini masih pakai box klasik yang besar. Begitu dibuka, langsung ada box kecil yang berisi buku panduan dan kartu garansi serta silicone case. Nah, ini dia nih penampakan dari Vivo T1 5G. Vivo T1 5G ini oke banget lho buat smartphone di harga di bawah 3 juta. Desain bodinya slim, bezel sampingnya flat dan fingerprint sensor ditempatkan di samping menyatu dengan tombol powernya. Back bodinya plastik, tapi dari looksnya kelihatan kayak pakai EG Glass ya. Desain kameranya menggunakan frame persegi dengan dua kamera utama plus tambahan kamera kecil dan lampu flash di bagian sampingnya. Di bagian bawah ada USB Type-C untuk charging, headphone jack, loudspeaker, dan microphone. Yang agak disayangkan adalah desain layarnya. Vivo T1 5G ini masih pakai desain layar New Drop Notch dan bezel layarnya masih kelihatan agak tebal. Lanjut cek isi boxnya ya. Di paket pembeliannya, kita udah dapetin kabel USB Type-C untuk charging dan transfer data, charger dengan kapasitas 18W, dan SIM ejector. Gak ada hands-free ya di paket pembeliannya. Nah, Vivo T1 5G ini punya slot SIM card hybrid, jadi kita bisa pakai dual SIM card yang mendukung dual 5G, atau satu SIM card dengan tambahan satu microSD card untuk menambahkan eksternal memorinya. Nah, smartphone ini hadir di Indonesia dengan dua warna, yaitu Rainbow Fantasy dan Starlight Black. Warna Rainbow Fantasy ini keren ya, cocok buat cowok ataupun cewek yang pengen kelihatan stand out. Dan kalau mau warna yang lebih kalem, warna Starlight Black ini kelihatan lebih elegan. Di harga 2,9 juta, Vivo T1 5G ini lumayan bikin kaget pasar smartphone di Indonesia. Terlebih lagi, ini brand Vivo lho, bukan Redmi atau Realme yang suka saing-saingan harga. Chipset Dimensity 810 ini sebelumnya udah pernah saya coba di Vivo V23TE yang dijual dengan harga di atas 4 juta. Selain punya dukungan dual 5G on, chipset ini punya core CPU ARM Cortex-A76 dengan clock speed hingga 2,4 GHz, dan GPU-nya menggunakan Amali G57MC2. Meski powerful, chipset ini termasuk chipset yang irit daya karena punya fabrikasi kecil 6nm. Tipe memorinya LPDDR4X dan storage-nya menggunakan UFS 2.2. Terdapat fitur extender RAM hingga 4GB untuk menambah space memory saat dibutuhkan. Nah, dari hasil uji benchmark, Vivo T1 5G bisa menghasilkan skor AnTuTu di atas 386 ribu. Pengujian kecepatan storage-nya juga cukup bagus dengan skor 33.622. Di Vivo T1 5G ini disematkan Ultra Game Mode untuk memaksimalkan performa gaming-nya. Esports Mode bisa diaktifkan untuk memfokuskan fitur dan performa khusus untuk bermain game. Dan ada beberapa fitur lain yang sering dibutuhin pas main game. Dari tes gaming PUBG Mobile, setting grafis maksimalnya ada di grafis Mode dan Frame Rate Ultra atau grafis HD dengan Frame Rate High. Di setting grafis Mode Ultra, udah jelas sih main game berasa lancar. Touch sensitivity-nya responsif dan jarang banget ngalamin starter atau lag saat in-game. Performa CPU dan GPU dimaksimalkan saat menggunakan Performance Mode. Esports Mode juga bisa diaktifkan untuk maksimalin lagi performa gaming-nya, lock brightness, dan mengaktifkan D&D agar experience gaming tidak terganggu notifikasi. Gyroscope bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala, namun haptic feedback-nya terasa sedikit kurang. Setelah dipakai main game selama kurang lebih 30 menitan, smartphone ini mulai terasa hangat di beberapa titik, namun nggak terlalu mengganggu karena masih di bawah angka 39 derajat. Hal ini dimungkinkan karena di Vivo T1 5G ini disematkan liquid cooling untuk memaksimalkan penghantaran panas saat bermain game. Di kelas harganya, Vivo T1 5G ini jelas sih jadi salah satu smartphone yang paling worth it kalau urusan performa. Tapi apa aja sih yang dikorbanin buat dapetin performa sekenceng ini dengan harga yang terjangkau? Tembakan saya sih ada di layarnya. Nah, Vivo T1 5G ini pakai panel layar IPS dengan desain dewdrop notch dan punya bezel layar yang masih lumayan tebal. Tapi meskipun panel layarnya IPS, tingkat kecerahan dan akurasi warnanya tinggi dengan color space V3 dan 96% NTSG color gamut yang lebih luas. Kalau kamu penikmat konten streaming movie, experience-nya emang kurang maksimal karena layarnya bukan AMOLED dan loudspeakernya single speaker. Tapi Vivo T1 5G ini udah support Widevine L1 HD streaming dan suara dari single loudspeakernya terdengar cukup kencang. Nah, gimana dengan kualitas kameranya? Vivo T1 5G hadir dengan triple camera setup, tapi bisa dibilang kamera utamanya hanya satu yaitu kamera high-res 50MP dengan aperture f1.8 dengan dukungan PDAF. Terdapat dual secondary lens 2MP untuk makro dan depth sensor, jadi nggak ada lensa ultrawide ataupun lensa tele di smartphone ini. Foto indoor ataupun outdoor masih cukup bagus dengan hasil foto yang detail dan tone warna yang mirip dengan aslinya. Dynamic range di kondisi backlight cukup luas dengan bantuan auto HDR-nya. Terdapat banyak filter yang bisa kita gunakan di mode foto dan portrait-nya. Ada juga AI Beauty dan custom bokeh untuk foto-portrait yang lebih artistik. Untuk pengambilan foto malam, kita bisa mengaktifkan mode night untuk hasil foto yang lebih terang. Perekaman videonya mendukung hingga resolusi Full HD di 30fps. Tidak terdapat IIS ataupun OIS untuk menstabilkan video saat bergerak, sehingga hasil video saat berjalan atau berlari masih terlihat cukup shaky. Di videonya, terdapat mode dual view video dan picture in picture untuk menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan untuk melakukan perekaman video. Di depan, kamera selfie-nya 16MP f2.0. Tidak ada yang spesial dengan kamera selfie-nya, tapi mode beauty di smartphone Vivo memang selalu bisa menghasilkan foto yang lebih cantik namun tetap terlihat natural. Untuk ketahanan baterai-nya, Vivo T1 5G punya kapasitas baterai besar 5000 mAh. Karena punya baterai besar dengan komponen yang irit daya, Vivo T1 5G ini bisa bertahan lebih lama dibanding kebanyakan smartphone lain. Kita bisa non-stop bermain PUBG Mobile hingga 9 jam dengan smartphone ini. Vivo T1 5G ini juga sudah mendukung Vivo Fast Charge dengan kapasitas hingga 18W. Satu hal yang juga bikin betah pakai smartphone Vivo adalah Vantage OS. UI experience dari Vantage OS berbasis Android 12 terasa smooth, icon-icon user-friendly, dan kita bisa pilih antara Google Fit atau Jovi Home untuk News Fit di home screen paling kiri. Banyak fitur menarik selain Jovi Home dan Ultra Game Mode-nya. Gak ketinggalan, ada NFC untuk isi uang elektronik menggunakan smartphone. Overall, di harga 2,9 juta, Vivo T1 5G ini jadi favorit baru buat market smartphone di Indonesia yang lebih mengutamakan performa yang kenceng, daya tahan baterai yang awet, dukungan jaringan 5G, serta adanya dukungan NFC. Untuk mendapatkan harga yang terjangkau, memang ada beberapa hal yang harus dikorbankan ya, seperti layar yang masih menggunakan IPS display dengan desain dewdrop notch, single speaker, dan ketiadaan lensa ultrawide bisa jadi pertimbangan sebelum beli smartphone ini. Nah, menurut kalian gimana? Sepadankah Vivo T1 5G dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Akhir kata saya Budi pamit undur diri dulu, wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.